selamat menikmati Apa yang paling dirindukan dari Kampung Halaman? Ya benar, makanan merupakan salah satu hal yang paling dirindukan Jika kalian nantinya pergi ke Korea untuk waktu yang lama Sesekali kalian akan merindukan makanan Indonesia Ini ada beberapa rekomendasi restoran Indonesia yang ada di Korea Yang patut dicoba agar dapat mengobati rasa kerinduanmu sama makanan Indonesia Mau tahu restoran Indonesia apa saja yang ada di Korea? Kalau Sarah dekat Malaysia dia ada Monster Lab Kalau dekat Korea dia ada Siti Sarah Restaurant Inilah 5 restoran Indonesia yang ada di Korea Restoran Bali Bistro Bali Bistro merupakan restoran Indonesia yang didirikan oleh orang Korea Sebelumnya pemilik restoran ini pernah tinggal di Indonesia loh Lalu di Korea dia ingin memperkenalkan cita rasa makanan Indonesia kepada masyarakat Korea Restoran ini berada di daerah Mapugo Dan memiliki makanan yang paling digemari orang Indonesia Yaitu nasi goreng, sate, bak mie goreng, dan ayam sambal hijau Restoran ini pernah masuk di salah satu acara stasiun TV Korea SBS Yang bernama Baik Jongwon Stop 3 Chef King Acara ini menceritakan tentang pengetahuan makanan dan unsur budaya yang masuk di dalam makanan tersebut Walaupun harga makanan di restoran ini relatif mahal Berkisar sekitar 7.000 sampai 26.000 won Tetapi harga makanan tersebut sesuai dengan kualitas rasanya Rata-rata pengunjung di sini merupakan orang Korea Meski bukan restoran yang bernuansa halal Tapi bisa request untuk dibuatkan makanan yang halal Bakso Rindu Kampung Bakso Rindu Kampung merupakan restoran yang ada di daerah Itaewon Restoran ini menyediakan makanan utamanya berupa bakso yang rasanya tak kalah dengan bakso yang dijual di Indonesia Bakso tersebut dijual dengan harga mulai dari 10.000 won hingga 17.000 won Selain bakso, di sini juga menjual makanan Indonesia lainnya seperti ayam geprek, igabakar, sup igat, tongseng, dan makanan lainnya Restoran ini juga ramah didatangi orang Indonesia karena rasanya yang lezat dan tempatnya yang bagus seperti di cafe Siti Sara Siti Sara merupakan restoran yang lokasinya dekat dengan Masjid Pusat Seoul yang terletak di Itaewon Restoran ini menyediakan makanan Indonesia Melayu seperti rendang, nasi goreng, ikan asam manis, dan lainnya Seperti masakan Asia, restoran ini juga menyediakan makanan dari Timur Tengah Harga makanannya berkisar antara 8.000 won hingga 25.000 won Karena lokasinya yang dekat dengan masjid, banyak orang yang datang ke masjid lalu makan di restoran ini Restoran ini sudah ada sejak tahun 2012 dan sudah banyak didatangi oleh artis-artis juga Warung Makan Borobudur Warung Makan Borobudur merupakan salah satu dari restoran Indonesia yang terdapat di Seoul, tepatnya di daerah Gasan Di sini terdapat menu-menu terkenal seperti nasi goreng, sate, pecel, dan makanan lainnya Untuk harganya termasuk murah dibandingkan restoran Indonesia lainnya, yaitu berkisar sekitar 6.000-13.000 won saja Fasilitas lainnya yaitu terdapat musala dan TV siaran langsung dari Indonesia Banyak mahasiswa dan pekerja yang datang ke sini untuk menghilangkan rasa rindunya dengan makanan Indonesia Rindu Kampung Busan Rindu Kampung Rindu Kampung merupakan salah satu restoran yang terletak di Sesang Gu Busan Lokasinya yang strategis yaitu 11 menit berjalan dari stasiun Sesang dan terletak di sebelah E-Mark Restoran ini terdapat menu-menu asli Indonesia seperti nasi goreng, ayam, gurami, bakso, gula, hingga pecelele pun tersedia di sini Untuk menu minumannya terdapat esteh, wedang jahe, dan STMJ Harganya terjangkau yang berkisar antara 5.000 won hingga 15.000 won Selain makanan, di restoran Rindu Kampung ini juga terdapat permainan biliar, siaran TV langsung dari Indonesia, musala, hingga karaoke pun juga ada Di bawah restoran Rindu Kampung juga terdapat New World Mart, yaitu supermarket internasional yang menjual berbagai produk dari luar negeri, salah satunya dari Indonesia Jadi sambil makan, kita juga bisa sekalian belanja produk Indonesia juga Nah, semoga warung-warung Indonesia di Korea laris manis ya Buat kamu orang Indonesia di Korea yang kangen makanan Indonesia, tentu saja bisa datang langsung ke restoran yang sudah kita bahas tadi Selamat mencoba! Sub indo by broth3rmax